Pelajar SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan Santri Pondok Pesantren Husnul Hotimah Kuningan Jawa Barat menggelar bakti sosial di bulan suci Ramadan dengan menyalurkan zakat dan sebako. Momentum bulan Ramadan dimanfaatkan para siswa SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan Pondok Pesantren Husnul Hotimah Kuningan Jawa Barat untuk berbagi antar sesama. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung, Yulia Budiarti mengatakan selama bulan Ramadan ini pihaknya banyak menggelar kegiatan keagamaan. Selain itu, pihaknya juga menggalang zakat fitrah dan sodakoh dari para siswa. Kemudian, zakat yang terkumpul dibagi kepada warga kurang mampu di dekat lingkungan sekolah. Di Ramadan ini ada beberapa kegiatan yaitu Pesantren Ramadan yang bekerjasama berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Moderni Husnul Hotimah dari Kuningan kemudian kita juga menggalang zakat fitrah dan juga zakat mal, infak dan sodakoh juga kami menggalang donasi kepada peserta didik yang terdampak ganjir beberapa waktu yang lalu. Di sini kami melatih rasa empati pada peserta didik kami terhadap sesama umat. Pada kegiatan Pesantren Ramadan yang digelar selama 4 hari, pihak sekolah juga mengadakan berbagai macam perlombaan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.